Intro Tisadibal Kecamatan Ngeplak Kabupaten Boyolali dulu menjadi sentra pembuat dan penjual dawet Jawa Pikulan minuman ini di masa lalu menjadi favorit masyarakat Solo dan sekitarnya setiap hari puluhan penjual dawet Pikulan itu berjalan kaki sambil memikul dagangannya menyebar ke berbagai penjuru kota Solo dan sekitarnya jarak Tisadibal dengan kota Solo sekitar 5 km pada era 1980-an jumlah petagang dawet Pikulan mulai berkurang lalu pada era 1990-an makin langka dan memasuki tahun 2000-an bahkan dianggap sudah tak ada namun diantara penjual dawet Jawa Pikulan dari desa Tibal itu ternyata masih ada yang bertahan Mbah Tasno namanya dan dia menjadi penjual dawet Jawa Pikulan terakhir memang minuman dawet Jawa belum musnah masih banyak yang berjualan tapi tidak dipikul melainkan permanen di suatu kios atau lapak tertentu sebagai misal di pasar gede Solo terdapat beberapa ibu penjual dawet Jawa sedangkan yang dipikul nyaris tinggal kenangan dan potret kehidupan masa lalu maka keberadaan Mbah Tasno yang sudah berumur 72 tahun ini menjadi langka generasi sekarang mungkin tidak tahu bahwa dulu penjual seperti ini bertebaran di mana-mana mewarnai kehidupan masyarakat Solo dan sekitarnya dahulu kala dari desa Tibal puluhan petagang dawet Jawa setiap pagi menyebar ke berbagai penjuru kota Solo untuk menjajakan dawetnya dengan cara dipikul seringkali anak-anak kecil sengaja berkumpul di jalan menunggu dawet pikulan lewat begitu sang penjual dawet muncul anak-anak itu akan teriak dengan girang memanggil sang penjual dawet harga dawet itu juga terjangkau buat anak-anak di tahun 1970-an harga dawet cuma 10 rupiah per mangkok tapi jika ada yang hanya bisa beli 5 rupiah tetap dilayani kemudian menginjak tahun 1980-an harga dawet menjadi 25 rupiah dan saat ini Mbah Dasno menjual dawetnya 3.000 rupiah per mangkok Mbah Dasno ada satian pun tahun pinten pak mulai tahun pinteng dosa sudah tahun 70-an sampai sekarang tidak berhenti ke kadang libur pelanggannya kata-kata sehari pinten pak pendapatan bersih atau total bersih tidak, kadang 1 sekat, kadang 1 sekat ini total? total ya, kalian 100 sekat kalian 100 sekat ini jambatnya sekarang ada apa ini? pati aren pati aren, kalian tambah nongkong ya? oke terus tambahin tambah? jemit ini mau kaya nongkong ya? oke aku lihat kalian sampai di sana selain pak Dasno siapa lagi pak yang jualan dulu? di sini waktu ini dia jangan aku tapi yang dipulang itu kalau aku mau 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 nah dulu dulu kata-kata 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 pusatnya Dambut Dibal 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 itu boleh lali boleh lali namanya dawet apa ini pak? dawet jawa dawet jawa dawet jawa jadi pati pati aren pati aren tambah anu santan santan kali juruh nongkok juruh nongkok juruhnya dari kelapa 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 merah gula kelapa gula merah nah nonton sejarah ini mbak ternyini pak dulu siapa ya gulau 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 ya dulu mengawalnya karena turun-turun temurun-temurun oh bapaknya gak? bapaknya bapaknya oh simba simba berarti zaman kemerdekaan ini ya gak daerahnya malah gak daerah merdeka pun ada pun nonton berarti dari sekarang sendirian pak tesno berarti terakhir ya orang terakhir yang iya waktu ini terakhir jadi generasi penerus pun bapak nonton bapak nonton nah bapak nonton meregenerasi bapak nonton bapak nonton harapannya apa pak bapak nonton ini kan klasik tidak ada semoga masih ada semoga masih ada bapak nonton ini kenapa sih jenisnya manualan sedaya gak tau deh ini jualan atau di pinggir jalan ini atau keliling 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 magrok sampai berapa kilo pak ini itu 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 oke sekarang di sini aja di kampung-kampung terdekat kalau dulu sampai kota solo tengah dan sayangannya banyak banyak sekali banyak tapi gak laku laku nonton bapak nonton es batu oke semoga sukses lancar umur berapa pak lahiran tahun seket oh 50 berarti sudah 72 putro kawan kawan betul-betul terus gak tonton itu gak ada kerjaan mbak anak cucu 6 jadi SD TK di sini SMP oke 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 kawan oke 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 salah satu cucu penjual dawat asal desa Dibal prio Esmanto menceritakan betapa sulit mencari regenerasi penjual dawat pikulan sebab memikul dawat sangat berat selain itu bagi generasi muda pekerjaan tersebut dianggap kurang bergengsi Halo Mas Priyo Halo Pak Priyo Sintan Pak Priyo Ismanto Alamat Libal Dibal Ketalatan Ngeplak Kabupaten Boya Lali Mas Priyo lahir tahun 1978 tahun 78 itu masih masih mengalami pernah menyaksikan petagang-petagang dawat Jowo Mas di daerah dibal yang masih masih memang dibal itu dulu terkenalnya pusatnya pusat Dapat itu Mas Priyo sendiri pernah jualan atau belum belum tapi Mbak saya Mbak Mas Priyo sebagai apa cuman yuk kadang ngantar gitu Pak dari bahan bakunya bikin bahan bakunya ngantar ngantar bahan bakunya pati pati dijenang untuk bahan baku dawat itu itu ngantar ke para pengrajin atau penjual dawat ya Nah itu sekarang masih ada enggak Mas pun jarang sudah jarang sudah habis ya tinggal Mbak Dasmo yang kemarin saya ketemu Mbak Dasmo itu satu-satunya mungkin ya di Dibal kira-kira tahun berapa Mas mulai hilang itu dawat-dawat mungkin Anu Pak dari sejak zamannya sudah modern ini ya kira-kira mungkin dari dua ribuan-an Pak sudah mulai dua ribuan sudah Mas Priyo jarang jarang ketemu enggak jarang ketemu tapi Nek masih saya kecil itu masih edit Pak itu masih masih banyak termasuk Mbak saya kemarin juga pikulan itu Mas Priyo juga sering jajan dawat dulu enggak sering rasanya kayak apa Mas manis Pak manis terus itu sekarang enggak ada yang seperti itu ya enggak ada Pak tapi kalau kangen masih ada Mbak Dasmo ya Pak Broto Pak Broto ya tapi yang aktif Mbak Dasmo kira-kira apa Mas kenangan Mas Mas Priyo terhadap dawat Jowo yang gendaris itu kenangan itu anu Pak semasa saya masih kecil itu kok lebih enaknya daripada dulu daripada ini Pak lebih karena bahannya alami di samping itu kanu enggak ada saingannya dulu harganya berapa mas satu mangkok satu mangkok itu kurang lebih 25 Pak 25 Rupiah enggak 25 rupiah sekarang sekarang tiga ribunan 4.000-4.000 25 rupiah itu tahun berapa ya sekitar tahun lapan 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 lima ribu padahal itu termasuk sangat murah murah minuman merakyat merakyat itu biasanya minum siang hari siang hari kalau bahannya biasanya dari beli apa aja Mas itu kan Anu Pak pati-pati apa mas biopati aren itu sama telang-kelang itu dari gula-gula Jawa direbus nantikan jadi lek jadi manis Pak dikuat manis dikasih juru pandan ya pandan aren pandan itu itu yang buat ya itu ya itu Pak nanti bisa manis terus nanti dikasih kelang dari parutan kambing Oh santan di santan kelang itu apa Mas yaitu kelang itu sesenis pemanis itu Pak dari Jawa yang yang tambah pemanis lagi yaitu aren pandan itu pandan pandan di keluarganya Mas Priya juga bikin dulu dulu Mas Priya sering bantu bikin di ibu eh buat c-c- buat c-cadal-oyol itu Pak oh c-cadal bikin oyo-oyol terus dipartikambil itu sering dulu tapi bikin c-cadal sering ya sering Mas Priya sering bantu atau gitu kadang sering bantu Pak dulu tapi pas kalau Mas Priya bikin bisa g-g-gitu Insya Allah bisa bisa tapi ya enggak jualan enggak jualan enggak jualan enggak jualan dua karanya ya anu tuh malu enggak nampak dia masa maksudnya ya keadaan zaman seperti ini Pak dulu-dulu hasilnya lumayan sebenarnya karena itu langkanya dan masih orang ternas lagi yang gitu dan itu kan alamiah gitu banyak enggak enggak anu sebagai generasi muda orang di Kelurahan dibal enggak ingin anu Mas punya keinginan untuk membangkit menyeluruh melestarikan lah ya kayaknya enggak itu sih di kampung juga jarang ya jarang nunggu dulu itu bapak saya itu disuruh jualan itu dituruh-suruhnya terusin bapaknya enggak mau alasannya alasannya ya yang nurusan itu malah paman saya ada satu juga sudah berhenti ya masih tapi pakai sepeda Pak pakai sepeda tapi yang pikulan sudah enggak ada sepeda keliling itu ada enggak Mas keinginan suatu saat melestarikan itu dengan kemasan yang lebih modern ya Insya Allah Pak tapi kalau ada kesempatan itu mungkin enggak ngilangi kita bahwa itu kan ciri khas dibalik 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 belalik terus terkenal sebagai generasi muda dibalik ada keinginan itu ya mudah-mudahan nanti Mas pria bisa merestarikan dawat Jawa dari dibalik masih amin terima kasih mas Mbak Tesno yang sudah berumur 72 tahun masih kuat memikul dagangan dawatnya cuma diakini tak lagi berani jualan ke kota Solo yang jaraknya sekitar lima kilometer dari desanya meski begitu ia tetap memikul dagangannya keliling ke kampung-kampung terdekat terkadang dia memikul dagangannya ke Bandara Adi Sumarmo Surakarta kini Mbah Dasno menjadi satu-satunya penjual dawat pikulan dari Desa Dibal ke Jamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali jika ia sudah tak jualan lagi berarti dawat pikulan yang dulu mewarnai kehidupan kota Solo sudah sirna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati